400-500 ribu per hari dari upload video di youtube saja dan disini saya akan bagikan sebuah ide konten anak yang mana bisa berpeluang besar di channel kalian agar nanti kalian paham, tolong jangan skip-skip video ini karena nanti saya akan jelaskan langkah demi langkah mulai dari bedah channel referensi, cari bahan kontennya hingga ke pembuatan videonya dan hasilnya nanti saya akan taruh di video ini agar kalian bisa tahu bagaimana cara membuatannya sampai ke hasilnya juga oke langsung saja kita ke langkah yang pertama yaitu pembedahan channel referensi nah sekarang di depan teman-teman ada channel yang namanya MKBilu dan sudah mendapatkan 321 ribu subscriber dengan konten apa? yaitu dengan konten anak seperti ini nah pasti teman-teman tahu ini karakter apa? benar sekali ini karakter dari game Talking Tom dan dijadikan sebuah konten teman-teman tentunya ini sangat mudah sekali membuatnya karena kita hanya modal green screen atau gambar dari Talking Tom ini ya karakternya dan kita akan membuat konten yang lebih menghibur, lebih kreatif agar anak-anak suka ya teman-teman karena kenapa kok harus konten anak-anak terus yang kita bahas karena untuk konten anak-anak itu sangat mudah sekali untuk mencari viewsnya ya teman-teman beda dengan konten yang lain untuk konten anak-anak itu emang mudah ya teman-teman dan ini adalah salah satu referensi yang mungkin bisa kalian coba ya oke jika kita lihat untuk viewsnya ini benar-benar banyak banget ya bahkan ini bisa sampai 1,9 juta, 900 ribu, 600 ribu ya hanya konten seperti ini dengan durasi ya rata-rata 1 menit saja ya nah jika kalian lihat disini itu benar-benar kontennya semua tentang karakter kucing ya dan kayak dimakan permen atau dimakani buah seperti ini daripada kita kepo seperti apa videonya langsung saja kita lihat ya nah ini udah ada iklannya artinya konten seperti ini itu bisa dimonetisasi ya jadi ini konsepnya kayak si kucing ini jelasin pakai dubbing kita ya kalau dia mau makan buah warna-warni ini gitu ya coba kita tonton lagi dan beliau ini menambahkan back sound-back sound lucu agar videonya itu terasa lebih menarik ya teman-teman oke langsung saja kita coba buat video seperti ini tapi sebelumnya kita mencari dulu untuk bahan-bahan kontennya ya oke langsung saja kita lanjut ke step cari bahan kontennya nah yang pertama kalian harus punya aplikasi can master ya teman-teman untuk membuat videonya nanti ya nah sebenarnya gak harus can master kalian juga bisa menggunakan aplikasi editing yang lainnya seperti cap cut ataupun canva ya tapi disini nanti saya akan contohkan menggunakan aplikasi can master saja nah untuk aplikasi selanjutnya kita membutuhkan yaitu aplikasi image share ya nah jadi kita membutuhkan juga aplikasi ini gunanya aplikasi ini apa bang gunanya aplikasi ini nanti untuk mencari bahan-bahan seperti gambar-gambar buah gambar-gambar mulut atau pokoknya gambar-gambar lah teman-teman ya yang bisa kita jadikan bahan nantinya ya karena untuk mencari bahan di google itu malah lebih susah menurut saya mendingan kalian mencari di aplikasi ini saja tinggal download juga dan semuanya sepertinya lengkap ya di aplikasi ini semuanya ada teman-teman oke hanya dua aplikasi itu saja ya teman-teman yang kalian butuhkan selanjutnya kita langsung saja ke tahap pengeditan oke lanjut kita ke step pembuatan videonya langsung saja kita masuk ke aplikasinya untuk membuat videonya ya teman-teman nah pertama disini saya memasukkan background background talking tom itu ya kalian bisa cari saja di aplikasi image share yang sudah kita download tadi ya disitu sudah ada kalian cari saja background talking tom seperti itu nah selanjutnya kita panjangkan ya disini untuk timeline-nya sesuai yang kita inginkan untuk durasinya misalnya disini saya akan menggunakan durasi 1 menit saja ya teman-teman untuk contohnya oke setelah itu kita memasukkan saja gambar talking tomnya ya klik media nah ini adalah gambar talking tomnya ya teman-teman atau animasi kucingnya ini cuma gambar doang gak bisa gerak karena tadi saya juga downloadnya di aplikasi image share yang sudah saya sarankan tadi ya kalian juga bisa download juga di aplikasi itu ya nah selanjutnya kita paskan saja ya teman-teman oke kita paskan seperti ini jika sudah pas kita langsung saja panjangkan juga timeline-nya ya seperti ini sesuaikan dengan background-nya nah jika sudah kita tinggal tambahkan seperti apa yang mau dia makan ya karena kan konsepnya tadi adalah memakan buah-buahan jadi kita menambahkan buah-buahan ya teman-teman seperti yang ada di channel MKBilu tadi ya kita klik layer selanjutnya klik media oke disini saya akan tambahkan manggis sebelah sini aja seperti ini kita tambahkan lagi 4 buah ya teman-teman totalnya nah oke teman-teman disini saya sudah menambahkan 4 buah dan untuk gambar-gambarnya disini juga saya download di aplikasi image share main tadi ya nah selanjutnya kita akan dubbing ya teman-teman dan dubbingnya agar lebih menarik lagi kita akan memasukkan green screen mulut bergerak di mulut kucingnya ini ya caranya kalian klik layer klik media dan masukkan green screen mulut bergerak nah untuk green screennya ini kalian bisa download saja linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini ya kita seperti biasa untuk green screen kita chroma key seperti ini agar hijau-hijaunya ini hilang ya teman-teman selanjutnya kita paskan saja nah seperti ini kita paskan oke jika sudah menurut kalian pas ya selanjutnya kita dubbing ya atau masukkan suara kita nah caranya bagaimana caranya kalian klik saja yang rekam lihat gambar mic ini nah oke jadi baru saja saya tadi dubbing ya dan ini adalah suara saya teman-teman tuh kita coba lihat hasilnya ya seperti apa hello semuanya disini ada 4 buah dan aku mau memakannya semua mulai dari nanas mangga apel oke dan disini green screennya itu kurang panjang ya jadi bagaimana untuk green screennya ini agar lebih panjang caranya kita duplikat ya kalian klik saja yang titik 3 di sebelah kiri atas ini kita duplikat ya selanjutnya kita geser duplikat yang kedua ini ke sebelah kanan ya nah jika masih kurang kalian bisa duplikat lagi nah seperti ini dan kita geser lagi teman-teman pokoknya sampai pas ya seperti ini nah jika sudah pas selanjutnya kita akan masuk ke proses gimana agar buah ini bisa masuk ke dalam mulutnya si kucing ini ya caranya yaitu menggunakan teknik keyframe ya nah oke sekarang untuk buah pertama yaitu buah manggis dulu ya teman-teman kita atur dulu untuk durasi timeline buah manggisnya ini kita panjangkan seperti ini contohnya jika sudah kita coba untuk keyframe ya atau menggerakannya ya mulai dari sini kita gerakkan pas suaranya ini habis nah kita klik timeline nya selanjutnya kita klik gambar kunci yang ada di sebelah kiri ini ya kalian tambahkan dengan cara tambahkan pin yang ada di sebelah kanan ini klik tambah selanjutnya kalian geser sampai ke ujung dan kalian geser juga buahnya ini ke mulutnya sambil mengecilkan ya seperti ini nah seperti ini ya jika sudah coba kita putar ya teman-teman bagaimana hasilnya kita manggis nah karena ini terlalu lambat coba kita potong saja sampai ke sini ya ini lambat banget teman-teman dan kita coba ulangi lagi hapus keyframe nya gimana caranya kalian klik lagi keyframe nya kalian kurangi ya nah ini yang ada di pink nya ini kalian kurangi saja kita ulangi lagi nah sampai di sini kita tambahkan dan sampai ujung lagi template nya kita geser dan kita kecilkan lagi seperti seolah-olah sedang memakannya ya nah coba kita putar lagi teman-teman bagaimana hasilnya nah jadi sudah pas ya ini tuh durasi pas jalan ke mulutnya tinggal kita tambahkan saja untuk backzone-backzone lucu ya selanjutnya kita jangan lupa juga untuk memanjangkan ya buah-buah yang lainnya seperti mangga ini apel kita pokoknya panjang-panjangan saja seperti ini ya ini memang agak susah ya teman-teman untuk editingnya karena ya kita menggunakan keyframe jadi agak ribet tapi buat kalian yang sudah terbiasa mungkin gak seribet ini ya teman-teman nah sekarang kan sudah memasukkan buahnya ini ke mulutnya ya teman-teman selanjutnya kita masukkan green screen ekspresi kucingnya ya untuk green screennya saya sudah sediakan linknya tinggal download saja ya di deskripsi bawah video ini ya kalian klik layer selanjutnya kalian klik media ini green screennya selanjutnya kita langsung saja seperti biasa chroma key ya untuk menghilangkan hijau-hijaunya nah disini green screennya berupa mata ya mata yang LFU seperti ini nah kita paskan seperti ini ya dan coba kita lihat hasilnya teman-teman nah seperti ini ya jika green screennya ini ada suaranya kalian hilangkan saja ya caranya klik klik lapisan green screennya selanjutnya kalian hilangkan suaranya seperti ini nah agar lebih menarik kita harus menambahkan black sound lucu ya teman-teman nah untuk black sound lucunya kalian bisa download di youtube itu banyak sekali ya black sound lucu no copyright kalian ambil saja suaranya ya nah untuk menambahkannya bagaimana untuk menambahkannya kalian klik audio selanjutnya kalian cari saja black sound mana yang mau kalian tambahkan nanti jika sudah kalian tambahkan black sound lucu maka hasilnya akan seperti ini ya seperti itu ya teman-teman untuk konsep editingnya kalian bisa lakukan ke semua buah ya seperti ya buah manggis tadi kalian kunci kroma selanjutnya kalian arahkan ke mulutnya si kucing ini jangan lupa juga kalian tambahkan black sound ya dan setelah kalian masukkan ke mulutnya kalian tambahkan green screen ekspresinya ya seperti itu oke hello semuanya disini ada 4 buah dan aku mau memakannya semua mulai dari nanas mangga apel hingga manggis oke saya kira mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk penjelasan di video hal ini semoga apa yang sudah saya sampaikan itu bermanfaat buat teman-teman apalagi buat teman-teman yang ingin membuat konten anak tapi masih bingung idenya dari mana ya jika kalian suka dengan video seperti ini kalian bisa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan juga update terbaru dari channel Dana Millennial saya pamit turdiri dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati